Oke, balik lagi di movie. Selamat Erick. Seperti janji gue tadi, gue akan ngasih kalian yang spesial. Kita akan bahas... Sebenernya ini film belum... Belum release ya. Belum. Tapi kita akan tanya-tanya langsung tentang filmnya. Jadi ini film yang baru. Yang berjudul Coklat Cins. Coklat Cins. Jadi film ini dari novel. Dengan berjudul sama. Jadi kisahnya itu sebenernya sempat gue baca. Kisahnya itu kayak Cinta Segitiga gitu. Cinta Segitiga. Cinta Segitiga. Gak boleh kepo kita. Gak boleh sotoy juga gitu. Oh iya, iya. Tapi gue baca begitu. Nanti orang-orang. Baru kita tanya? Oke. Ya udah, oke. Kita mau lihat dulu detail dari Coklat Cins. Ini dia. Riki Harun, Pamela Boy, Mikhdad Adawsi, dan Shela Dara Aisyah. Disutradarahi oleh... Jai Sukmo. Siap disuguhkan di bioskop seluruh Indonesia. Oke. Tiba-tiba, tiba-tiba. Tiba-tiba, tiba-tiba. Jadi kita sudah katakan ada produser dan dua aktris dari film Coklat Cins. Sini dia. Ada Shela Dara. Yeay. Tujuk ada produsernya. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Dari siapa nih? Dari produser dulu deh. Dari produser dulu. Dari produser dulu. Oke. Oke. Saya Johansa Jumgan. Tapi panggil saja Joe. Joe. Produser. Produser nih. Produser. 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 Jaman-main kalian. Oke. Berarti gue sekarang. Hai, gue Shela Dara Aisyah. Berperan sebagai Kidela di sini. Kidela. Oke. Oke. Saya Ego Livia. Berperan sebagai Rina di sini. Rina. Oke. Maksudnya kita mau tanya sebenarnya yang berkisah tentang apa sih Coklat Cins? Saya ingin jawab nih. Boleh produser dulu deh. Yang pasti harus produsernya itu. Iya lah. Kalau produsernya ini. Iya lah. Kebetulan The Coklat Cins ini. Selain produser, saya juga yang menuruskan audio-nya. Oke. Ngedaptasi sih sebenarnya. Nyontek dari novel-nya. Dari Riaya nih. Bisa. Jadi nulisnya nyontek. Oke. Jadi sebenarnya gini. Awalnya itu kita. Terutama sutradah saya. Jaisoknya. Itu penggemar coklat. Makanya gak heran kan. Badan kayak gitu. Oh enggak. Enggak. Jadi kita penggemar coklat. Minum coklat hangat gitu. Terus tiba-tiba. Kayaknya kita bagus deh. Kalau ide-nya kita bikin coklat. Nah ketemulah sama novel-nya Yohana Dienyka. Yohana Dienyka Dienyka kebetulan novel-nya tuh terbitnya di 2014. Kalau salah gitu kan. Udah lama sih ya. Tapi kita baca kok asik nih ceritanya. Dan ternyata novel ini daya taiknya adalah selain diterjemahkan di Indonesia. Juga diterjemahkan dalam bahasa Malayu di Malaysia. Dan di Malaysia itu cukup booming. Jadi cetakannya banyak banget gitu loh. Enggak tau ya. Disini biasa aja sebenarnya. Tapi di Malaysia booming. Lah kenapa di Malaysia booming? Jadi pecinta di Malaysia yang malah banyak. Nah setelah itu lah. Kita meeting kebetulan lagi. Kita passion banget dengan coklat. Kita tulis. Jadilah film ini. Berawal dari coklat. Dan novel ya. Di pertemukan akhirnya. Jadilah sebuah kisah. Tapi sebenarnya kisahnya berbeda jauh dari novel atau sama? Yang berbeda apa nih? Intisari dari novel sih ada. Cuma kebetulan kan novel kan beda ya. Kita harus membedakan antara novel dan film. Ya. Kalau novel itu bernerasi panjang. Tentu tidak semua diakomodasi menjadi adegan. Nah setelah itu kita diskusi. Jadi ada perubahan plot di sana sini. Mungkin sekitar 60% berbeda dari novelnya. Oh 60%? Iya. Banyak kan? Banyak. Tapi intisaranya enggak ya? Benang merahnya enggak. Tetap masalah tentang perasaan. Masalah tentang kesempatan. Kesempatan untuk mencintai lagi. Atau melupakan lagi. Oh. Itu ada. Ini pahaman pribadi nih. Oh. Aduh. Ini paham banget. Enggak ada identitas yang lancar gitu. Oh iya. Ya kalau saya nulis. Berarti bohong tau saya. Jadi. Hashtag kita sebenarnya itu coklat bubble. Oh coklat. Jadi film ini tentang coklat yang selalu bawa perasaan. Oh. Nah. Menurutnya nih terus. Kalau misalnya dari karakter-karakter masing-masing dari toko nih. Boleh ceritain enggak nih? Boleh. Dari pemerintamanya sampe Sela sampe. Oke. Sebenarnya peran sentral kita itu ada di Juno dan Orpala. Kebetulan diperankan oleh Ricky Harun sama Pamela Bowie. Nah. Mungkin enggak sibuk ya. Dia kan pada stripping sih. Enggak. Enggak. Jadi. Pada kesiburan aja. Jadi. Sentralnya di situ. Nah. Kebetulan. Sentralnya itu ada Orpala, Juno, Aruna dan Siladara yang jadi pedela. Ada empat orang ini. Nah. Kebetulan. Dan mereka di sana. Ada kisah masa lalu yang belum selesai. Dan dipertemukan di sebuah copy yang namanya PDVLTEN copy. Di sana yang menjual coklat semua. Di situlah terjadi komplit antara cinta dimana masa lalu datang. Masa sekarang. Cinta sekarang. Atau. Jadi. Teklannya itu. Mencintai lagi. Atau melupakan lagi. Tapi bener nggak tadi yang gue bilang tentang cinta segitiga? Betul. Betul. Jadi. Sebenarnya sih nggak cinta segitiga aja. Segi-segi empat. Segi-segi empat. Ada dia juga. Terusnya sekarang tiga segitiga empat. Belum di tiga lagi sekarang. Coba kira-kira terlalu mainstream. Oh iya. Kalau. Seladara berpura tadi sebagai? Sebagai? Gue di sini sebagai Videla. Nah. Karakternya bagaimana? Videla ini kayak tipe cewek-cewek yang. Dia tuh mandiri. Dependent. Sukses di segala bidang. Kecuali love life gitu. Itu dia. Kering terdengar. Kira-kira ya. Sukses banget. Tapi cintanya. Nah. Itu Kak. Nah kayak gitu. Secara garis besar. Kalau pengen tahu lebih. Ada lebih lagi. Nonton makanya ya. Tanggal berapa Kak? Tanggal 2002. Pas menembut pelimpin day. Oh iya bener. Kalau Ega sendiri sih. Di sini sebagai sahabatnya Orfala. Pada saat dia udah kerja di cafe coklat gitu. Jadi kalau karakernya sendiri. Aku ini. Tipe kal orang yang bertanggung jawab. Terus habis itu. Lebih. Apa ya. Karena dia manager cafe sih ya. Jadi. Lebih kayak. Lebih dewasa lah gitu. Itu aja sih. Temennya. Temennya. Gitu. Apa lagi? Gue sih nih. Kalian kan. Mendapat peran ini nih. Mendapat tugas dan. Amanah. Amanah gitu. Begat banget. Gimana sih. Kayak proses mendalaminya tuh. Mendalami karakter gitu. Ada kesan-kesan dalam nih. Peran. Sebagai karakter masing-masing di film. Capa change? Hmm. Capa dulu nih? Hmm. Sweet Edu sweet sweet sweet. Gak lama. Gak lama. Gak lama. Jadi. Jadi. Untuk pendalaman karakter. Sebenernya. Karena. Fidela ini. Kayak karakter Fidela ini. Kayak banyak gue temuin. Di temen-temen gue juga ya. Tapi bukan. Bukan gue sendiri kan. Oke. 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 Anyway. Jadi kayak. Paling. Untuk Fidela. Lebih banyak observasi aja. Ditambah kita juga. Sebelum. Film. Seperti biasa. Sebelum. Proses shooting. Pasti ada proses reading dulu. Dan kita juga. Ada acting coach. Yang bimbing kita. Sampai. Kira-kira. Nanti. Ketika shooting. Pengennya. Batasin seperti ini. Jadi. Alhamdulillah. Banyak dibantu dengan. Ada acting coach. Ada novelnya juga. Mungkin. Kalau misalnya. Di novel. Pasti ada. Kalau. Untuk suatu karakter. Ada. Sesuatu yang. Gak bisa. Dimasukin ke script. Tapi di novel. Bisa terpampang. Lebih luas. Untuk karakternya. Gitu. Kalau. Kalau aku sendiri sih. Kebetulan. Emang udah. Deket sama. Pem ya. Udah. 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 Sering. Beberapa kali. Project bareng. Jadi. Kalau untuk. Kemistrinya sih. Alhamdulillah. Gak susah. Gampang. Gampang. Tapi kalian gak. Eh. Kalian baca novel juga gak? Diharuskan baca novel juga gak? Diharuskan sih. Enggak. Tapi aku sempet dapet kopinya. Jadi aku baca. Biar ngerti gitu loh. Terus. Tanya lagi ke produsernya. Pro shootingnya berapa lama nih? Pro shooting sebenarnya cuma makan 18 hari. Karena kita memang lokasi di Jakarta semua. Sebenarnya dari novel itu lokasinya di Semagang. Oh tapi buat di Jakarta ya. Cafe nya itu di? Cafe nya itu ada di Kebayoran ya. Di Kebayoran kita set Cafe. Cafe nya itu emang bagus banget ya. Jadi. Kita set Cafe. Dan itu. Sampai bilang. Wah. Ini PDF Cafe gitu. Nah. Besok-besok kayaknya. Setelah film ini. Jadi booming tuh ya. Booming gitu ya. Datang ke Cafe itu. Oh iya. Tapi enak banget. Enak banget. Kalau ini karena coklat buat film. Kita kan suka makan tempe orek. Kenapa kita buat film? Enggak. Gue tau. Tau bacem. Nah. Terus. Ada gak. Selama proses pembuatan filmnya. 18 hari. Ada apa ya. Pengalaman yang tak terlupakankah selama proses film? Hmm. Sebenernya sih. Kalaupun 18 hari. Persiapan itu udah lama. Dari 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sebelum persiapan itu. Kita udah develop naskah. Semua gitu kan. Yang pasti sih. Sebenernya pengalaman yang. Ini kan sebenernya. Bintangnya banyak ya. Bintang di film coklat itu banyak banget. Deployment orang itu ternyata. Saking banyak itu. Kita susah. Lokasi-lokasinya juga. Walaupun di Jakarta. Kita memakai lokasi-lokasi yang. Luar biasa kayak gedung bertingkat. Gitu. Karena kita ada view. Pokoknya. Di sini film penuh kejutan. Walaupun di Jakarta. Sebenernya. Tapi kita membuat sudut-sudut Jakarta itu. Menjadi menarik. Beda lah ya pokoknya ya. Iya. Jadi kita. Memang gak bermain. Film-film yang biasanya kan. Kalau cinta. Luar negeri. Salju. Itu Jakarta aja udah gemantis kok. Bener-bener. Bener-bener. Jakarta aja udah gemantis kok. Tenang aja. Jadi makan tempe juga gemantis. Itu sebenarnya kata-kata yang ditunggu-tunggu dari tadi. Asal mau. Asal mau. Asal mau. Asal mau. Jadi. Hujan mulu. Iya. Itu satu hujan. Terus kedua. Ternyata setelah di preview. Banyak audio yang ada bunyi. Seng. Motor. Atau mobil kayak. Serrrr. Atau tiba-tiba ada angin-angin. Jadi kayak dialognya kayak. Iya. Akhirnya. Akhirnya gak re-take. Tapi. Di-dumping. Tapi. Diganti suara orang. Enggak. Jadi kalau nonton Chocolate Chance. itu suara bukan suara saya. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Kalau aku sendiri sih lebih kayak ke timnya. Jadi. Kebetulan kan aku udah dua kali ini. Nih. Ini project kedua sama timnya. Dari hati film. Dari hati film. Dari hati film. Friendly banget. Walaupun balik pagi mau gimana juga. Itu semua have fun, menikmati banget. Jadi itu suasana di lokasinya itu sih yang susah banget buat dilupain. Tadi kan kita udah tanya soal karakter si Alamaga. Kalau karakternya si Pamela Bowie dan itu gimana? Kalau Pamela Bowie itu adalah susok wanita yang tap. Karena dia itu selalu mengibatkan hidup itu seperti coklat. Dan dia apa itu coklat mana? Iya, makanya kan operala teoboroma. Teoboroma kan bahasa latinnya, ganti coklat. Itu asal-asal namanya. Jadi itu dikasih oleh bapaknya, filosofinya adalah hidup itu seperti coklat nggak hanya manisnya aja yang ditelan, pahitnya juga. Jadi kan coklat yang sebenarnya coklat itu kan ada manis, ada pahit. Jadi kehidupan itulah yang membuat kita nggak bosan. Jangan ingat manisnya doang. Iya, kalau manis doang, lama-lama bosan. Pahit doang, sakit. Baik-baik-baik, sedih banget ya. Kalau kita dicual. Terus? Dia seorang top. Itu Upala. Kalau Juno, Juno ini adalah bad boy awalnya. Terus biasa ketemu cinta pertama Upala. Dia sangat ketika ketemu itu, yaudah cinta matilah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan. Tapi karena sesuatu, dia harus meninggalkan itu. Ada satu lagi muncul, karakter kita Aguna. Aguna, mau disambung? Boleh, sambung aja. Jadi, Aguna ini ada karakternya adalah setelah peninggal Juno, susok Aguna muncul. Aguna ini sukses, ganteng, baik. Pokoknya dia adalah seorang perfect boy lah. Laki-laki indaman wanita. Karena dia sukses, punya kape, dan sebenarnya dia yang nolong Upala. Ngebantu setiap kesulitan. Upala juga jatuh cinta sama dia. Masa lalu datang lah. Apakah cinta sekarang ya? Makanya, jing, 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 jing. Yeay! Bukan yang wajah. Oke. Untuk pemilihan aktor dan aktris, apakah ada kesulitan sebelumnya? Kalau dari sisi produser nih? Oh, iya. Sulit banget. Karena makanya, kita kan pingin tau susok Juno, Upala, Pedela itu seperti apa. Karena kan banyak juga yang sudah, ah banyak deh yang ngasih-ngasih. Ini aja pemainnya, ini aja pemainnya gitu. itu akhirnya melakukan casting di sekitar hampir 10 kota dan diikutin hampir 5.000 orang 10 kota iya dan di 5.000 orang itu ada di Sriwijaya Universitas Air Langga dan itu dari kampus-kampus sampai dengan Universitas Nagi Padang itu semuanya total ada 5.000 orang itu karena susahnya cari main sampai menyeleksi 5.000 orang tapi akhirnya kita juga mendapatkan talent-talent baru sih sebenarnya talent baru itu juga ikut bermain di sini di beberapa kota itu jadi ada 10 kota itu kita seleksi perwakilan masing-masing kota kita ajak ikut main di sini oke 5.000 orang lho terus kesulitan nih dalam penggarapan film Chopra Chains ini kesulitannya sebenarnya lebih banyak pada teknis lapangan kan itu musim hujan ya kita syuting itu musim hujan walaupun awal tahun kita syuting itu awal tahun 2016 sekitar bulan Maret itu saya nggak tahu nih kenapa Maret itu musim hujan jadi padahal kita udah aneh lah iya tiba-tiba hujan jadi apa-apa kita ketika outdoor hujan gitu itu itu sangat kesulitan banget sampai-sampai kita harus apa nyawa pawang hujan pun nggak sanggup juga salah satunya itu salah duanya kalau dari Sela atau Aiga ada nggak tambahan kesulitan dari penggarapan mungkin kalau kesulitan lebih ke tim produksi kali ya karena kalau aku sendiri sebagai pemain kita taunya main-main aja oke kita cuma tahu kita dateng kita kita kerja kita have fun disitu terus kita dibayangin iya hahaha tapi banget sih tapi mungkin karena timnya juga menyenangkan jadi kitanya juga enggak terlalu notice kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan yang dialami maaf ya ya kita sih seneng-seneng aja kayaknya iya gimana nggak kalau lagi juga fun-fun aja ya maksudnya lebih ke teknis sih cuman dinikmatin aja kan kerja profesional kan tadi kalau novelnya di Malaysia juga laku ini filmnya akan di Indonesia doang atau akan keluar juga kita sangat bersyukur ya sebelum novelnya ini eh sebelum film kita gilis kita udah banyak distribusi dari Taiwan udah kontek kita licensi di collection mau dijual nggak secara jadi internasional gitu loh terus Malaysia juga yang penerbit buku mereka akan datang di program ini untuk lihat tapi kalau untuk gilisnya di Malaysia nanti mungkin kita lihat perkembangannya karena masalahnya kan menerbit apa untuk tayang di luar negeri juga sulit ya nggak sulit sih sebenarnya tapi membutuhkan pertimbangan banyak karena untuk negara kan oke terus ini nih terakhir nih harapan masing-masing dia boleh kasih harapan dari saya sendiri sih nggak mulut-mulut pasti kita pengennya sebagai pemain film ini bisa diterima sama seluruh penonton Indonesia terus habis itu penontonnya banyak dan balik lagi satu lagi dan kedua waduh 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 dari kakak sila kalau dari aku sih mungkin sama ya pasti itu jawaban template semua orang pasti kita pengen film ini dinikmati oleh banyak orang mudah-mudahan setelah nonton mungkin ada sesuatu yang bisa diambil mungkin kagen sama pacar mantan gitu ya hmm waduh 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 dia tetep mantan Saya berharap sih, ini kan film kedua saya, setelah catatan hari kuliah, dan kemarin itu catatan hari kuliah, Alhamdulillah kita bisa dapat nominasi FFI untuk penulisan skenario. Dan kebetulan saya yang nulis. Semua mangga diri. Amin. Tapi dalam film kedua ini judul, kita memang ini simple ya, tentang cinta. Tapi kita penuh kejutan di film ini. Jadi kalau nonton film ini kita tidak hanya bicara tentang cinta, karena ini bicaranya juga ada keluarga juga, family juga. Jadi kalau nonton film ini anak-anak muda, anak muda ya kalau mau, karena target kita antara dari 13 sampai dengan 35 tahun, tapi yang tua juga silahkan datang. Diharapkan film ini diterima, book office seperti film-film ya menduduki book office juga, itu sangat kami harapkan karena ini ada film penuh perjuangan. Amin. Gue penasaran sama ini, sama satu. Bentar, bentar, bentar. Gue minta waktu sedikit. Ada ga sih quotes nih dari film ini nih? Quotes yang paling mengena banget nih? Oh iya. Itu masih penulis. Coach kita tentang film ini adalah, berikan aku kesempatan untuk mencintaimu lagi atau kesempatan untuk melupakan lagi. Boom. Jangan nangis. Udah, udah jangan nangis. Boleh dong, tracknya dong promosi untuk film ini. Ada Twitter, Instagram, dan premiere-nya kapan? Premiere kita di 26 Januari di CGP Grand Indonesia. Sekarang jangan pakai blitz ya, sekarang CGP. Oh iya, iya, iya. Itu pokoknya beda. Itu pokoknya beda. Jadi CGP Blitz Indonesia mulai jam 7 malam, dan kita akan ada quiz hadiah tiketnya ya. Nah Twitternya itu ada di at filmcoklat, pakai e. Filmcoklat. Filmcoklat. Oh iya, pakai e. Iya, pakai e. Coklatnya c-o-k-l-a-t. E-l-a-t. Oh, coklat. Makanya Indonesia kita pakai e. Filmcoklat di Instagram, di Twitter sama. Sama ya. Kalau di film, apa, kalau di Facebook kita, TheCocolatChance. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh iya. Sip. Buat kalian yang mau dapat ini nih, tiket apa? Tiket premiere kan? Iya, tiket premiere. Nanti jawab quiz-nya ya. Dan ada coklatnya loh di dalam gue. Oh aduh. Pantesan ada berat-berat tadi. Juga coklatnya gini. Itu enak banget loh. Enak banget coklatnya. Nanti buat kalian harus jawab quiz. Oke. Gue suruh adik gue aja apa? Habis ini masih mau bagi-bagi quiz, dan juga ada ini, apa namanya? Top 5 Movies. Oke. Jangan kemana tetap di movie. Spree.